Selamat datang di channel Lina Pajoka Video kali ini kita berada di Wisata Air Terjun Parangloe Atau dengan nama lain Wisata Bantimurung 2 Kabupaten Goa merupakan wilayah Kabupaten seluas 1883,32 km persegi Yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia Wilayah yang hanya berjarak 10 menit dari kota Makassar ini memiliki kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang beraneka ragam Yang dapat Anda nikmati Yang salah satunya adalah Air Terjun Parangloe Air Terjun Parangloe adalah Salah satu tempat wisata alam Terindah di Kabupaten Goa Yang layak untuk Anda kunjungi Saat berlibur ke Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia Air Terjun bertingkat yang memiliki susunan batu menarik Terletak di Desa Bori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan Atau berjarak 20 km dari kota Makassar Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Air Terjun Parangloe masih sangat alami Dan masih jarang wisatawan yang berkunjung ke tempat yang indah ini Selain kurangnya promosi Untuk dapat sampai ke Air Terjun Parangloe Anda harus melewati jalan berbatu Dan menuruni jalan setapak yang lumayan terjadi Menikmati keindahan Air Terjun Parangloe di Kabupaten Goa Memang sangat mengasihkan Air Terjun ini bisa dikatakan air terjun yang masih sangat alami Indah dan menakjubkan Air Terjun setinggi 20 meter ini memiliki susunan batu Yang tersusun rapi secara alami Air yang mengalir juga sangat jernih Udaranya sejuk dan segar Serta memiliki panorama alam yang sangat mempesona Di tempat ini Anda akan merasakan kenyamanan Dan ketenangan jiwa bersatu bersama alam Untuk dapat menikmati keindahan Air Terjun Parangloe di Kabupaten Goa Yang berjarak tempuh sekitar 2 km dari kota Makassar Anda bisa dari kota Makassar melewati jalan Malino hingga Anda sampai di wilayah Bendungan Bili-Bili Kemudian silakan bertanya kepada penduduk setempat arah menuju Air Terjun Parangloe Karena lokasi Air Terjun ini sangat tersembunyi Selain dapat menikmati keindahan Air Terjun Parangloe di Kabupaten Goa Kalian juga dapat menikmati keindahan alam Kabupaten Goa lainnya Seperti Air Terjun Takapala, Air Terjun Cinta, Dano Tandra Lili, Makam Sultan Hasan Odin, Museum Palalongkowa Serta tempat-tempat wisata lainnya bersama teman, sahabat atau keluarga Jadi mulai sekarang, rencanakanlah acara liburan Anda ke Kabupaten Goa Salah satu tempat terindah di Indonesia guys Untuk dapat menikmati keindahan Air Terjun Parangloe di Kabupaten Goa Hindarilah untuk berkunjung pada masa memasuki musim hujan Karena Air Terjun Parangloe terkenal dengan Air Bah yang cenderung datang tiba-tiba di saat musim hujan Serta susunan batu yang licin menjadikan Anda muda tergelincir berada di bawah Air Terjun ini Tersebar di berbagai wilayah di Indonesia keindahan alam yang mempesona Ada pegunungan, bukit-bukit indah, hingga air terjun alami yang juga menyimpan banyak cerita di baliknya Kekayaan yang seperti ini yang akan menjadi daya tarik baik untuk warga lokal ataupun dari wisatawan luar daerah Seperti yang ada di Kabupaten Goa Wilayah Kabupaten dengan luas 1883,32 km persegi ini Berada di Provinsi Sulawesi Selatan Air Terjun Parangloe merupakan air terjun yang juga oleh masyarakat setempat disebut dengan nama Air Terjun Bantimurung II Menurut beberapa wisatawan setempat, Parangloe ini dinyatakan sebagai air terjun yang paling indah Sebab adanya struktur bebatuan yang tersusun rapi dan menjulang tinggi dan bertingkat Di kawasan air terjun juga terpotret begitu alami karena belum banyak wisatawan yang tahu tempat ini Tentu ada alasan tersendiri mengapa air terjun ini disebut indah Air terjun ini bahkan masih begitu alami, indah dan juga menakjubkan Air terjun dengan tinggi 20 meter ini mempunyai susunan batu yang tersusun rapi dengan begitu alami Juga adanya udara yang sejuk dan segar serta memiliki panorama alam yang begitu mempesor Nantinya di tempat ini Anda bisa merasakan bagaimana kenyamanan dan juga ketenangan jiwa karena menyatu dengan alam Ternyata memang tempat ini tak dipromosikan pemerintah setempat karena situasi dan lokasinya tidak sepenuhnya aman Untuk bisa sampai di tempat ini, para pengunjung harus terlebih dahulu jalan kaki untuk melewati jalan yang berbati Dan menuruni jalan setapak dengan kondisi curang Meski demikian, sampai saat ini ternyata tidak sedikit pula yang datang terutama untuk warga sekitar Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana air terjun indah ini begitu dipuja oleh masyarakat lainnya Nah, agar bisa menikmati keindahan air terjun ini Pahami dulu di mana lokasinya berada Air terjun Parangloi ini berada di sekitar 2 km dari kota Makassar Tepatnya berada di desa Bori yang masuk ke jembatan Parangloi Anda bisa melewati jalan Malino ya seperti yang aku sebutin tadi ya di depan Kalian bisa melewati jalan Malino dari kota Makassar Air terjun Parangloi ini berada di kaki gunung bawah kerai Menjadikan air terjun makin terasa sejuk dan segar Juga masih dalam kondisi bersih serta alami dengan keindahan yang mempesona Namun yang harus kita perhatikan adalah bahwa di tempat lokasi wisata ini juga sering tiba-tiba ada air bah Ya sudah saya sebutin tadi lagi ya Juga biasanya hujan batu Sehingga tidak direkomendasikan untuk menuju ke sana ketika musim hujan guys Karena lokasinya yang tersembunyi Maka akan sangat baik jika kalian memiliki rencana A, B, atau C ketika dalam perjalanan menemui kendala Jika dari kota Makassar maka jarak air terjun ini adalah 20 km Untuk itu kita ketahui bagaimana rute perjalanan agar bisa sampai di lokasi wisata Dan jangan segan-segan untuk bertanya pada warga yang ada di Lesa Bori ya Karena bagi warga setempat lokasi air terjun ini cukup populer Kalian bawalah bekal dari rumah untuk menemani perjalanan kalian Atau selama di tempat wisata Tetapi ingat untuk tidak membawa banyak barang bawaan Sebab Anda juga harus berjalan kaki Bawalah barang seperlunya dan jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan Baik di tempat wisata ataupun selama perjalanan Seperti yang kita tahu bahwa medan di tempat wisata air terjun ini Tentu tidaklah seperti tempat wisata lain Maka kalian butuh alas kaki yang nyaman dan kuat Pastikan bahwa alas kaki Anda memiliki bagian bawah yang tidak mudah tergelincir Agar aman untuk menampak Pilih alas kaki yang pas Tidak terlalu kecil atau terlalu besar Pada ukuran kaki kalian Oke guys sekian dulu Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Lina Pajokka